Pembeksa, selamat berjumpa kembali dengan saya Andrik Purwasito dalam tutorial metodologi penelitian kritis. Saya sekarang sedang berada di depan istana Booking Up, sebuah istana di London yang begitu sangat rame. Tidak antintinya orang di seluruh dunia berkunjung ke tempat ini. Juga di London kita tidak melupakan sudah berkutus sungai Tens ya. Dan nge-post kita ada di Trafalgar Square, yang juga merupakan sebuah public space yang begitu sangat luas dan juga banyak penghunjung yang ada di sana. Kita juga berjalan-jalan di sepanjang kota yang begitu sangat indah sekali. Tetapi dari semua itu saya disitu tertarik pada Oxford University dan Birmingham University. Ya, di Oxford ada SOAS studi tentang Asia. Dan di Birmingham ada satu masjab yang disebut Birmingham School, yang basisnya adalah di fakultas atau di produkkan studi sosiologi, ada studi kola dan sebagainya yang mengeri tentang culture studies. Dan sudah benar-benar tentu semangat zaman yang ada di kota London adalah relasi antara kuasa dengan majikan-majikan dengan buruk. Bagaimana agar supaya tidak ada hegemoni dalam persoalan hubungan tersebut. Dan kini sudah berubah karena faktor teknologi, komunikasi dan informasi yang mana begitu determinan dan dalam mempengaruhi baik itu kuasa maupun itu people. Dan begitu banyaknya informasi dan interaksi maupun lalu lintas informasi dari berbagai belah dunia yang kita kenal dengan The Big Data. Nah, disitu banyak sekali informasi, data yang kita miliki, yang dapat kita gunakan untuk melakukan sebuah eksplorasi maupun analisis tentang peristiwa dan fenomena yang terjadi di masa ini. Dan di dalam tutorial metodologi kritis ini, kita akan banyak berbicara mengenai amnesis, diskos, atau faktor diskos di dalam perubahan sosial. Terima kasih, ikuti tutorial metodologi belitian kritis. Sampai jumpa, daaah!